yo yo Halo sahabat gamer semua bertemu lagi dengan saya di channel wolverior Oke guys jadi video kali ini kita akan melanjut lagi ya ini main game Ultraman Legends of Heroes lebih tepatnya bukan main sih sebenarnya ya Oke jadi di video kali ini saya akan bikin sebuah tutorial untuk teman-teman semua ya supaya teman-teman yang baru main game ini bisa lebih cepat dalam mengumpulkan item yang ini ya equipment berwarna merah ya karena equipment ini tentunya sangat penting apalagi untuk meningkatkan start dari karakter yang kalian punya Oke nah sebelum kita mulai masuk ke dalam tutorialnya ya di sini ada bahan-bahan yang tentunya harus kalian siapkan gitu ya jadi untuk membuat satu equipment merah di sini kalian akan memerlukan namanya equipment berwarna ungu ini sebanyak lima item ya jadi di sini nantinya kita akan kumpulkan masing-masing ya lebih dari lima tentunya ya karena kita akan coba bikin empat set eh satu set ya kalau bisa kalau dapat misalnya ya kemudian eh bukan warna ungu guys ya jadi kita harus mendapatkan item yang warna orange ya sorry sorry tadi ada salah alat ya kemudian yang pastinya kalian harus siapin yang namanya ini ya shipping tiket ya karena di sini kita akan menghemat waktu supaya kita tidak perlu namanya main lagi di apa di misinya ya nanti kita pakai shipping tiket buat langsung selesai misinya jadi kita bisa langsung dapetin item yang kita perlukan tadi ya Nah kemudian ini ya yang stamina juga penting ya karena ketika kalian menggunakan shipping tiket itu stamina dari karakter kalian itu pastinya akan kemakan gitu ya jadi kalau ini usahakan jangan sampai eh ini ya stamina kalian tuh habis gitu kalau stamina yang energi ini habis bakal ribet nantinya ya oke eh mungkin segitu dulu ya jadi yang pertama guys ya cara yang paling cepat untuk mendapatkan equipment berwarna orang saja ya karena bisa beli di shop itu yang ini ya rekomendasi super value ini nah disini itu ada yang harga chestnya itu 2500 diamond tapi kalau disini kalian enggak punya diamond nanti kita akan kasih cara lainnya tentunya ya Nah disini kan ada yang nomor pertama ini ya 200 energy core plus 200 spark kristal sama tiga hadiah advance equipment jadi kalau kalian beli yang pertama ini ya itu kalian akan dapat itu 200 energy core 200 spark kristal sama tiga buah chest yang berwarna emas ini kalau kalian buka itu udah pasti dapat ini ya equipment yang berwarna orange gitu ya Sorry tadi ada kesalahan ya saya waktu ngejelasinnya Nah disini kita akan coba kasih teman-teman lihat ya ini hadiah kebetulan saya masih punya beberapa itu chestnya ya yang dari dulu kita buka dulu advanced equipment nah disini kita langsung saja buka equipmentnya ini ya Nah kalau yang ini ya kalian pasti bakal langsung dapat satu equipment yang warna ini warna orange ya kalian kalau hoki sih saya sekali buka bisa dapat dua kita udah punya dua kita butuh dua lagi ya tiga oke kita buka satu lagi lah ya nanti saya kasih tutorial supaya teman-teman bisa lebih cepatlah mengumpulkan bahan-bahannya ini ya Jadi kalau kalian enggak punya banyak diamond kalian tetap bisa dapat yang equipment merah ini next video kita baru bahas yang equipment warna pelangi ya karena untuk warna pelangi itu agak susah itu mesti dapat lima equipment dengan ini sih tipe yang sama ya jadi sekarang kita akan sudah punya ini ya equipment warna orange ini ada enam ya eh satu dua tiga empat lima enam oke bener 6 ya jadi sekarang kita akan coba bikin equipment warna merahnya ya jadi ini secara mudah dulu guys ya nah jadi kalian harus beli chest yang di bagian shop tadi nah oke kemudian kita masuk ke bagian equipment nah disini kita pilih sintesis sintesa ya yang nomor dua itu sebelah upgrade nah kemudian disini kalian itu bisa pakai cara yang cepat yaitu yang satu klik ini ya kalau satu klik ini dia itu bakal secara otomatis masukkan equipment yang langsung gitu ya jadi langsung dari yang terendah sampai yang terkuat gitu ya nah disini kita nggak akan pakai cara yang ini jadi kita pilih sendiri itu ya ini ada pedang tiga kemudian dua armor langsung kita mulai harganya itu 8000 gold ya jadi itu salah satu yang penting juga item yang harus kalian penuhi itu adalah gold ya jadi kalian ya kalau kalian mau bikin banyak itemnya siapkin goldnya banyak-banyak diamond juga ya Oke kita sudah dapat tadi guys ya satu item equipment merahnya yang pedang kalau saya nggak salah tadi ya agak kecepetan sih ya kita cek dulu ya tadi dapat jangan pedang satu ya ini level satu Oke itu untuk cara yang mudahnya ya jadi itu harus menghabiskan banyak source alias kalian harus punya banyak diamond kemudian kalau misalnya kalian nggak punya diamond kali itu bisa ya seperti saya bilang tadi ya kita akan memanfaatkan item yang kita punya Oke disini kita akan main di captor 4 5-6 ya jadi usahakan kalian udah nyelesain captor berikut ini ya wah ini disuruh nonton iklan ntar kita cari level yang nggak penonton iklan ya Oke nah disini kan untuk yang Gomorrah ya disini kalian bisa lihat tiga item yang bisa kalian dapetin yang pertama ada spark kristal kemudian ada advanced ultra core sama yang ini pedang ya nah equipment pedang ini nanti pasti akan kita dapetin nah disini kalian pilih yang sweeping ini ya sweeping ini kalian bisa main itu sekali kalau maksimum itu 10 kali jadi ini siapkan energi itu banyak-banyak ya karena seperti kalian lihat sekali sweeping itu itu bakal dipotong empat energi dari jumlah energi yang kalian miliki gitu ya Oke disini kita akan pakai maksimum ya oke dapet 2 3 4 5 6 Oke kita dapat enam buah equipment buah warna ungu guys ya jadi disini kita udah bisa bikin satu equipment yang warna emas tentunya atau orange gitu ya kemudian kita cari lagi ini tempat yang bisa kita sweeping nah ini kita sweeping lagi maksimum 10 ya dapet 1 2 3 4 5 nah dapet 5 doang oke lumayan kita udah bisa dapet dua ini ya udah dapet dua item yang warna emas kemudian kita naikin dikit deh ke chapter 6 lawan zero oke ini bisa aduh energi saya konsumsinya banyak ini ya buat video kali ini ya tapi biarin dulu sampai selesai nanti baru kita cek ya dapetnya berapa nah selain itu guys ya kalau kalian pakai shipping tiket ini ini bener-bener hemat waktu banget jadi kalian bisa dapat banyak exp sama item lainnya tentunya ya Oke kita coba hitung dulu lah kok malah ini error tadi guys ya sorry ya jadi nggak bisa dihitung kita cari lagi ya sebenarnya kalau kalian enggak punya banyak shipping tiket kalian bisa manfaatin yang ini tadi ya nonton iklannya itu cuma agak lambat sih kalau misalnya kalian harus nunggu kan Oke ini dapet 1 2 3 4 waduh dapet 4 doang Oke kita coba cari lagi ya nih maksimum 1 2 3 4 5 Oke kita udah dapet 5 ya oke langsung lah kita itu sudah dapet di sini kita ambil contoh kalau kalian udah dapet item-itemnya ya ini sih saya udah punya banyak sih kalau yang ungu ya jadi kita akan langsung bikin yang eq1 warna emas dulu nanti baru kita upgrade jadi yang warna ini ya warna merah ini kalau ngomongnya agak belepotan sorry banget ya siap baru banget tidur ini Oke kita langsung ke bagian sintesa ingat ya ya jadi kalau kalian mau bikin item ini kalian masuknya yang sintesa ya sebelah upgrade itu nah ini kita pilih misalnya kalian mau bikin item yang lima pedang gitu ya kita ambillah senjata yang pedang semua ya ini biasanya guys ya item yang jadi dari sintesa ini itu biasanya sih kadang random gitu ya Oke kita ini dapetnya Armor nih yang bisa lihat sama ada armor ya padahal kita masukin item yang pedang gitu gitu biasanya sih ada kombinasinya juga ya jadi kalau kalian masukin kombinasi item tertentu bakal jadi item yang berbeda ya kita masukin ini ya like nah dapet ini bukan equipment itu ya yang pedang saya nyarinya yang pedang sih ini Oke ini kita masukkan oke satu lagi ya jadi saya percepat aja set oke sekarang kita sudah punya lima equipment warna emas ya sekarang tinggal kita bikin equipment warna ininya merah ya jadi ini adalah caranya sedikit lebih lama daripada yang tadi nah kemudian guys ya ini kan misalnya item yang tadi kalian pasangin itu waktu untuk bahan sintesa itu kan misalnya dia levelnya udah max level 30 gitu ya kemudian setelah digabung biasanya item yang dihasilkan itu bisa saja dapat level yang 30 juga seperti item berikut yang kita ini ya berhasil kita bikin yaitu yang dark cloud ini soalnya tadi kan ada satu item yang Armor itu yang udah level 30 terus saya pakai sebagai bahan untuk sintesanya nah disini hasilnya kita dapat langsung yang udah level plus 30 alias udah Max gitu ya Nah mungkin segitu dulu lah untuk video tutorial kali ini jadi kalau misalnya nanti kalian masih ada yang kurang mengerti bisa tulisin di bawah yang komentar gitu ya nanti akan kita bahas di next video ketika kita bikin yang tutorial untuk dapet ini ya item yang warna pelangi karena untuk warna pelangi ini kita paling nggak butuh item item yang masing-masingnya itu misalnya untuk senjata kita butuh item yang senjata ini limas lima senjata yang sama ya baru bisa kita bikin nanti lebih jelasnya tunggu videonya saja ya Oke itu aja ya ada dua cara jadi yang pertama cara yang mudah kalian bisa beli chestnya dulu untuk dapet equipment warna orange sandi tapi kalau misalkan enggak punya banyak Diamond kalian bisa manfaatin dengan cara ya kayak red gitu betul lah istilahnya ya red ini jadi kalian bakal pakai banyak energi kemudian sweeping ticket sama goals ya goal ini termasuk penting karena kalian bantinya bakal pakai buat upgrade persenjataannya itu sama ininya ya sintesanya mungkin segitu dulu guys ya semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam lebih ini lagi lah ya lebih mudah dalam memainkan gamenya ini jadi kalian enggak perlu mikir yang untuk namanya pakai mode lagi gitu ya Oke segitu aja untuk video kali ini ya kita akan ketemu lagi di video gameplay selanjutnya akhir kata salam gamers adieu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati